Halo guys, welcome back again to my channel So, di video malam hari ini saya kembali akan melakukan update ke salah satu token yang pernah saya bahas juga sebelumnya Mungkin teman-teman sebagian juga sudah menjadi investor di token ini Dan ini adalah token Oragon X gitu ya Dan kalau misalnya teman-teman penasaran apa sih itu token Oragon X Teman-teman bisa cek saja langsung website-nya oragonbsc.io Disclaimer on, ini video bukan untuk financial advice, saya bukan financial advisor Semua keputusan investasi itu tanggung jawab masing-masing Ini bukan ajakan untuk membeli ya guys, ini hanya saya sharing saja update dari Oragon X Yang mungkin sebagian dari kalian juga bertanya-tanya gitu kan Dan kalau misalnya teman-teman yang baru-baru gitu belum mengenal Oragon X Oragon X pada intinya adalah token yang pengen menghasilkan NFT gaming nanti Dan gamingnya gaming play to earn dan nanti bisa menghasilkan uang berupa coin Oragon X gitu ya Jadi simpelnya ya token yang bisa nanti menghasilkan game Nanti gamenya juga bisa menghasilkan coin Oragon X dan kalian bisa jual lagi gitu Jadi kalian bisa dapat uang nanti ketika bermain game ini Dan di website-nya kalau misalnya teman-teman pengen penjelasan detailnya Saya sudah buatin videonya di video-video sebelumnya soal Oragon X Teman-teman tinggal cari aja saya bahas detail website-nya Hari ini saya akan sekilas saja Pertama Oragon X itu disini dikatakan Oragon X is the next generation NFT gaming ya Jadi dia NFT gaming pada intinya Kemudian teman-teman kalau misalnya pengen cek komunitasnya seperti apa sih Solid nggak komunitasnya rame nggak lalu seperti apa gitu kan Bisa cek disini ada Instagramnya, Twitternya, Telegramnya itu juga bisa dicek semuanya Nah disini juga ada penjelasan soal pembagian token omiknya Pancake shopnya dapat 4% kemudian burnnya udah 47% Jadi sisa circulating supply-nya itu hanya 53% lagi Marketing dan developer-nya dapat 6% Tax-nya 13% Kemudian disini juga auto-stacking Istilahnya reward to holdernya 2% Setiap ada transaksi yang masuk Kalian sebagai holder itu dapat sebagian kecil dari itu gitu ya Dan disini juga ada roadmap-nya Mungkin Q1, Q2, Q3 itu udah centang semua gitu ya Dan sekarang kita di Q4 Jadi Q4 itu misi dari Oragon X itu adalah Centralized Exchange Exchange Listing Kemudian mass marketing Istilahnya ya marketing yang lebih gila lagi gitu kan Kemudian development Oragon game Dan update roadmap for 2022 Nah update besar hari ini adalah Pertama teman-teman mungkin udah Kalau misalnya yang holder Ya udah mungkin ngeliat di website-nya disini Adalah dikatakan udah 50% progressnya Untuk mencapai alpha version Alias gamenya udah mau selesai gitu kan Dan kalau misalnya teman-teman penasaran Seperti apa sih progressnya Nah ini saya ada teasernya sedikit Nah itu adalah tadi teaser-nya guys ya Dari NFT-nya Bentuk-bentuk NFT-nya Unik-unik kan lucu-lucu dan juga Progress dari NFT marketplace-nya gitu Jadi udah hampir jadi juga Jadi progressnya ada Jadi teman-teman yang merupakan holder ya Sekarang gak perlu galau lagi gitu kan Mungkin ada yang sebagian bertanya-tanya Ini developer-nya kerja gak sih di belakang layar Gak ada progress atau gimana Nah ini udah dikasih teasernya Jadi memang lagi sering dikerjakan Dan progressnya kurang lebih 50% gitu ya Jadi memang untuk menghasilkan sesuatu yang bagus itu ya Perlu waktu ya guys Ya tidak bisa instant gitu Dan lagi kan namanya kita development Atau mengembangkan sesuatu kan Pasti di pertengahan jalan mungkin ada masalah ini Masalah itu yang harus di fix gitu kan Supaya nanti jadinya perfect gitu Jadi kalau misalnya teman-teman yang merupakan investor Ya kalau misalnya masih yakin Ya hold saja gitu kan Tapi tentu saja ini bukan financial advice ya guys ya Keputusan investasi tetap di tangan kalian masing-masing Saya hanya sharing saja yang saya ketahui gitu Oke Dan disini ada webpapernya Kalau teman-teman pengen baca Kemudian disini juga ada frequently asked question-nya Is Oregon X safe? Disini udah di rack screen ya Jadi udah di audit sama tech rate juga Jadi udah di audit Setelahnya ya udah aman lah gitu kan Kemudian smart contract-nya ada disini Kemudian kalau misalnya kalian error Membeli di pancake swap Kalian itu minimal sleep patch-nya di atur ke 10 ya guys ya Kalau misalnya lagi rame-rame orang transaksi Minimal itu harus 12% sleep patch-nya Jadi kalau misalnya muncul error di pancake swap Coba kalian naikkan sedikit sleep patch-nya gitu ya Dan disini ada smart contract-nya Kalau misalnya teman-teman mau cek Misalnya anggapannya mau cek berapa holder sih yang udah ada Teman-teman tinggal copy saja Masuk ke BSC scan Kemudian di copy saja Sini smart contract-nya Oke di klik Kemudian teman-teman akan melihat disini Oregon X ya kan Oregon X Nah ini Holdernya udah ada 5.883 Teman-teman mau cek juga mungkin Pembagian token omiknya disini juga tertera Disini udah burnnya 47% Kemudian disini ada Banyak sekali wallet-wallet ya kan Ini para holdernya Dan kalau misalnya teman-teman pengen membeli Tinggal saja masuk ke pancake swap Oke kemudian teman-teman tinggal klik saja disini Kemudian teman-teman tinggal pass saja Ini nanti akan muncul Smart contract-nya di pass kesini ya guys ya Kemudian nanti akan muncul Oragorn X disini Teman-teman tinggal klik Lalu oke Dan teman-teman akan Mendapatkan window seperti ini Lalu teman-teman tinggal decide aja Teman-teman mau beli berapa Misalnya katakanlah beli 1 BNB gitu kan Nah teman-teman akan mendapatkan token sebanyak ini gitu Oke Kalau udah fix Seperti yang tadi saya sampaikan Kalau misalnya teman-teman Pertama kali coba sleep patchnya 10 Tidak bisa Coba dinaikin 11 atau 12 Sampai dia benar-benar lewat gitu ya Dan kalau sudah selesai teman-teman tinggal klik saja swap Dan masuk ke wallet kalian Tinggal di approve Selesai Kalian sudah menjadi investor di Oragorn X So itu adalah menurut saya hari ini update yang cukup besar Untuk Oragorn X Jadi teman-teman yang merupakan holder sekarang udah gak bingung lagi ya Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Development Oragorn X nya Kemarin kita udah update soal progress game nya Udah saya kasih lihat teaser nya Dan hari ini juga udah saya kasih lihat progress NFT marketplace nya Jadi memang masih dalam tahap pengerjaan gitu kan Jadi teman-teman yang memang holder ya sabar saja gitu kan Karena menghasilkan sesuatu yang baik itu perlu waktu gitu ya So itu aja sih untuk update hari ini guys Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Semoga bermanfaat video hari ini Dan pastinya disclaimer on This is not a financial advice This is just me sharing my knowledge Oke Itu aja See you again next video